Oke teman-teman, sekarang gue bakal kasih tau bagaimana caranya, ataupun tips dan trik supaya kalian hemat mana dan juga stacknya cepat kumpul kita langsung aja ke custom gamenya Halo brother, apa kabar nih? sebelum kita masuk ke videonya gue minta tolong banget kepada kalian kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share, gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe karena gue melihat data dari youtube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96% nya gak subscribe teman-teman so, subscribe sekarang abis video juga boleh ya teman-teman oke, thank you semuanya yo what up brother welcome back with your boy yang like si disini dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas bagaimana cara setting emblem untuk hero Cecilion hero Cecilion ini adalah hero yang kuat banget apalagi ketika dia udah kekumpul stacknya dan itemnya udah jadi dan pada video kali ini juga gue bakal jelasin tips dan triknya bagaimana supaya mananya gak boros dan juga stacknya cepat kekumpul jadi stay tune ya teman-teman oke gak usah berlama-lama kita langsung aja ke inti videonya pertama-tama gue bakal bahas dulu mengenai emblemnya abis itu nanti di akhir video gue bakal jelasin tips dan triknya supaya mana kalian gak boros dan juga stacknya cepat kekumpul untuk hero Cecil teman-teman kalian bisa pake emblem magi ya, emblem magi aja tapi teman-teman kalo emblem magi kalian belum kebuka mystery shop belum kebuka magic warship belum kebuka impure rage kalian boleh pake emblem magical juga gak apa-apa ya teman-teman oke, sekarang kita bahas dulu yang emblem magi kita reset di baris pertama ada yang flow nambahin magic power ada juga yang mastery nambahin cooldown ada juga yang agility nambahin movement speed nah, buat hero Cecilion kalian itu harus ambil tiga-tiganya agility biar apa? biar kalian itu lebih enak buat ngeroaming lebih enak buat kabur lebih enak buat ngamperin musuhnya apalagi hero Cecilion ini tuh adalah hero yang bisa dibilang jaraknya cukup jauh jadi movement speed ini tuh bakal berguna banget apalagi kalian bisa jaga jarak ketika musuhnya mau ngeroamerin kalian kalian bisa kabur dan juga nge-spam skill biar musuhnya gak bisa ngeroamerin kalian begitu juga sebaliknya ketika musuhnya mau kabur kalian bisa ngeroamerin musuhnya dan nge-spam skill musuhnya biar mereka bisa mati ataupun gak bisa kabur terus bang kenapa kita gak ambil yang mastery? kenapa kita gak ambil yang flow? nah, kalo yang mastery ini gak kita ambil kenapa? karena skill satunya Cecilion itu gak ada cooldownnya bisa kalian pake terus-terusan kalo kalian punya mana maka dari itu kita kurang worth it ataupun kurang berguna kalo kita ambil yang mastery terus bang kenapa kita gak ambil yang flow? nah hero Cecilion ini tuh emang di early game kurang kuat temen-temen tapi kalo udah di mid game udah di late game apalagi kalo udah itemnya jadi udah sakit kumpul itu damagenya gak kira-kira cuy dan buat di early game juga flow ini kalo kita ambil tiga-tiganya misalnya temen-temen kalian cobain deh damagenya juga gak bakal terlalu sakit karena memang Cecilion ini perlu item perlu stack dulu baru dia bisa perang ataupun ngasih damage yang lebih ke musuhnya maka dari itu kita lebih enak pake yang agility biar lebih enak juga kepake di early game sampe ke late game ya temen-temen kayak gitu ya terus di baris kedua ada yang observation ngasih penetration ada juga yang katastrope ngasih magic power ada juga yang construct ngasih magic lifesteal yang mana bang ya harus gue ambil kalo kalian sering nonton video gue gue tuh selalu ngejelasin kalo yang kiri ini tuh buat main early game yang tengah ini buat main ke late game sama yang kanan ini tuh dipake kalo kita mau debit tambahan darah dan hero Cecilion ini tuh memang gak bisa terlalu sakit di early game maka dari itu lebih enak kita ambil yang katastrope tiga-tiganya biar di mid game sampe ke late gamenya kita lebih sakit lagi dan nanti misalnya tim musuh itu ada hero-hero yang gak beli item defense seperti Athena, Shield ataupun Oracle kita bisa beli divine glove untuk memberikan penetration kepada tim musuhnya jadi kita dapet penetration dari item temen-temen dan gak dari emblem oke sekarang kita bahas yang baris ketiga ada mystery shop ini membeli barang dengan harga 90% dari harga aslinya jadi lebih murah 10% yang kedua ada magic warship ini akan memberikan efek burn ataupun bakar-bakar ketika kita mengurangi darah musuh 7% selama beberapa detik habis itu ada impure rage yang akan memberikan kita mana tambahan 3% dan juga damage tambahan 4% setara dengan darah musuh pas kita melakukan skill ke musuhnya kayak gitu dan buat hero Cecilion kalian bisa pake tiga-tiganya temen-temen kalian bisa pake mystery shop kalian bisa pake magic warship kalian juga bisa pake yang impure rage terus bang enakan pake yang mana nah temen-temen kalau kalian mau main early game yang dimana kalian mau lebih jadi itemnya lebih cepet kalian bisa ambil yang mystery shop ini kalian bisa mempercepet jadi item kalian dan di early gamenya sampai ke mid game lebih enak mainnya cuy terus kalau kalian mau ada efek bakar-bakar kalian bisa pake yang tengah ini juga emblem yang paling sakit yang kita pake kalau kita pake Cecilion tapi temen-temen kalau buat di early game buat aktifkan si magic warship ini agak susah kenapa? karena Cecilion ini di early game gak terlalu sakit dan untuk mengaktifkan si magic warship ini kita perlu memberikan damage sebesar 7% lebih dari HP lawan baru efek bakar-bakar ini bisa aktif kalau kita gak memberikan 7% atau lebih efeknya tuh gak bakal aktif tapi kalau buat di mid game sampai ke late game memang untuk dapetin 7% darah dari tim musuh itu lebih gampang jadi buat di mid game sampai ke late gamenya lebih enak kalau yang pake yang tengah nah sekarang kita bahas ya impurege impurege ini adalah emblem yang paling aman sebenarnya soalnya apa? disini kita bisa baca memberikan 4% damage ke HP lawan dan juga memulihkan 3% mana hero Cecilion ini juga mananya itu boros banget temen-temen jadi kalau kita pake emblem ini itu bisa meregenerasi mana kita lebih cepet lagi supaya kita bisa nge-skill terus-terusan kayak gitu dan kalau buat lawan yang tebal-tebal enak banget cuy kita pake yang impurege kenapa? karena kita akan memberikan 4% damage setara dengan HP musuhnya jadi kalau tim musuhnya itu lebih tebal lebih banyak darahnya maka damage kita ke tim musuh itu yang tebal-tebal bakal lebih sakit lagi karena ini kan 4% semakin tebal maka semakin sakit terus bang kita pake yang mana gitu ya kalian kalau mau main early game mau main 12 menit ke bawah bisa pake yang paling kiri terus kalau kalian mau lebih sakit di mid game sampai keliat gamenya bisa ambil yang tengah kalau kalian mau main lebih aman ataupun emblem yang paling aman buat Cecil ya emblem yang paling kanan bro dan gue saranin temen-temen buat kalian yang gak tau gamenya bakal dibawa ke mid game keliat game ataupun ke early game lebih baik kalian ambil yang kanan aja yaitu impurege ini adalah emblem yang paling aman buat hero Cecilion terus sekarang kita bahas emblem cadangannya yaitu emblem magical kita di set dulu di baris pertama ada mana ada juga yang nambahin HP ada juga yang nambahin mana regen kalian bisa ambil 2 mana sama 1 mana regen karena kita akan bakal beli clock sama yang namanya lighting dan lighting itu berdasarkan dengan jumlah mana kita sebagai banyak mana kita maka damage kita semakin sakit maka dari itu kita boleh ambil mana 2 sama mana regennya 1 biar kita gak terlalu boros di skill kita kemudian di baris kedua ada yang magic power ada juga yang cooldown sama magical life steal ada juga yang penetration yang mana bang yang harus diambil kalian ambil aja yang tengah ya temen-temen kenapa? karena dia bakal memberikan 2 efek dan lumayan banget sih ini kan 2 efek sedangkan yang kiri cuma memberikan 1 efek yang kanan cuma memberikan 1 efek doang jadi kalian ambil aja yang tengah temen-temen ya lumayan juga cooldownnya terus di baris ketiga temen-temen gue sih saranin kalian ambil yang paling kiri aja biar mana kalian gak habis-habis dan lebih gampang lagi buat mencari stack tapi kalau kalian mau lebih sakit boleh kalian ambil yang emblem ini temen-temen ingat kalau udah kebuka emblem magi yang mystery shop kalian pake aja emblem magi ya temen-temen jangan pake emblem magical karena memang paling sakit itu emblem magi kalau kita pake resesil oke temen-temen sekarang gue bakal kasih tau bagaimana caranya ataupun tips dan trik supaya kalian hemat mana dan juga stacknya cepet kumpul kita langsung aja ke custom gamenya oke temen-temen sekarang kita udah ada di custom gamenya dan gue akan memberikan 2 tips aja temen-temen ya karena kalau kebanyakan nanti videonya kepanjangan nanti kalau kalian memang pengen tau tips yang lebih lanjut bisa nonton video ini dan share juga video ini kalau memang view-nya banyak nanti gue bakal buatin build-nya dan juga gameplaynya plus segala tips dan triknya kalau kita main resesil oke jadi kalau buat mana kita gak boros kalian itu harus ambil satu pertama itu emblem yang impureage terus penggunaannya kayak begini temen-temen misalnya kalian pake resesil nih kalian itu jangan terlalu sering spam skill 1-nya kalian itu boleh spam skill 1 maksimal 2 kali kayak gimana bang maksudnya kayak begini cuy misalnya kalian begini nih boom itu kan sekali kan kalian spam lagi sekali abis itu kalian tungguin si skillnya beres kalau udah beres nih udah delay kayak begini baru kalian pake lagi temen-temen kalian pake lagi satu terus pake lagi sekali dua abis itu tungguin lagi ya abis skillnya ada lagi kalian pake lagi disini gue jamin temen-temen mana kalian tuh bakal gak habis-habis beda kalau kalian spam terus nih kalian spam terus nih ya boom 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 lihat tuh langsung habis kan temen-temen soalnya seselian itu semakin sering kita pake skill 1 maka mana kita bakal semakin cepet untuk kepakainya ataupun untuk habis maka dari itu kita pake aja dua kali dua kali satu kali begini satu kali begini abis itu tungguin lagi abis itu tungguin lagi kayak gitu ya temen-temen kecuali kalian pake buff biru kalau kalian pake buff biru gak apa-apa kalian spam terus juga gak apa-apa ya temen-temen oke ya sekarang gue bakal bahas bagaimana cara mempercepat mendapatkan stacknya cara mempercepatnya itu yang pertama kayak tadi temen-temen ya pakenya dua kali dua kali sekalian satunya terus kalian harus dapetin level 4 terlebih dahulu kalau udah dapet level 4 temen-temen kalian langsung ke turtle ataupun ke lord boleh bebas kalian langsung pake ultinya ke turtle nya ataupun ke lord nya kayak begini boom terus pake skill 1 nya dua kali dua kali temen-temen ya inget terus kasih dia balik lagi pake lagi skill 1 nya dua kali dua kali kayak gitu temen-temen intinya skill 1 nya dua kali dua kali terus kalau udah dapet level 4 kalian ke objektif entah itu mau ke turtle boleh mau ke jungle boleh mau kemana pun boleh yang penting kalian dapetin stack dulu dan kalian boleh pake cara ini di bawah menit 8 ya temen-temen karena di rd game itu kalian harus farming dulu kalau udah jadi item sama udah ke kumpul stack nya baru kalian perangin musuhnya biar damage kalian lebih sakit lagi oke buat episode kali ini dua tips dulu aja nanti kalau emang rame gue buatin tips yang full nya buat kalian dan gue bakal bikin build nya sama bikin gameplay nya ya temen-temen oke segini aja video dari gue kurang lebihnya mohon maaf kalau masih ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar jangan lupa di like subscribe sama di share ya temen-temen oke bye-bye 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 bye-bye